musik 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 hey, what's up guys? selamat datang kembali di Aponoman musik 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 good morning sekarang aku sudah ada di dalam kereta tapi sorry banget vlognya harus mulai disini karena musik nah itu dia keretanya udah mau berangkat guys musik 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 baru sampe di Surabaya guys musik musik aku baru sampe di ok guys aku udah sampe di Surabaya ini aku lagi di Stasiun Dubeng dan nunggu dijemput abis ini kayaknya aku bakal ke salah satu mall di Surabaya dan musik 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 np 15 musik ke itu pake Oke guys, kita masuk ketemu di sana aja ya Bye A few moments later Nasih lemak ya 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 Oke guys, aku sekarang ada di setunjungan Plaza Surabaya Di sini aku nyobain salah satu food court yang baru yang ada di TP6 guys Namanya Pasarame Oke guys, di sini sistemnya itu kalian harus deposit uang dulu Nanti kalian akan diberi kartu senilai uang deposit yang kalian berikan tadi Nanti kalian bayarnya pakai kartu ini Kalian bisa memilih makan di mana aja Dan di sini tempat makannya cukup banyak guys Pilihan menunya juga banyak Aku tertarik nyobain Nasi lemak rendang guys Oke, ini aku udah pesen tadi Harganya Rp42.000 Kata waitersnya itu sekitar 7 menit Nanti kita ambil sendiri makanannya Yuk kita tungguin Yo guys, ini makananku udah datang Nasi lemak rendang guys Di sini ada daging rendangnya Kemudian ada perkedal kentang Ada ikan teri Kacang goreng Ada kentang goreng Kemudian ada keruput Dan ada telur dadar guys Di sini ada sambalnya juga Nasi putihnya Di atasnya ada bawang goreng guys Ayo makan Ini nasinya bukan nasi putih ya Ini nasi uduk Oke, aku penasaran banget Pengen nyobain daging rendangnya guys Di sini yang paling menarik itu Daging rendangnya sih menurut aku Wow Wow Seperti yang kita tahu ya Daging rendang pasti enak Tapi ini rasanya beda guys Dia gurinya pas Kemudian di sini ada rasa sedikit Rasa pedasnya Dan dagingnya empuk banget sih Ini menurut aku Coba kalian lihat ini guys Dagingnya empuk banget Wow, lagi nih Wow, empuk banget ya Aku mau campur dagingnya sama kentangnya Lempahnya terasa banget ya Ini Ini dagingnya enak banget sih Asli Dagingnya enak banget Ini kentang gorengnya juga gurih Jadi dia bukan polos gitu guys Tapi dia juga ada rasanya Dan gurih banget Sekarang aku bakal coba ini Kenter ini sama kentang gorengnya guys Enak ya Dari semua yang ada di piring ini guys Menurut aku yang paling best itu Rendangnya sih Ini rendangnya enak banget Asli enak banget Yo guys Dan sekarang aku mau pesen Salah satu kuliner yang paling terkenal di sini Itu namanya Gado-gado dan Tahlute Pasar Rame Di sini aku pengen nyobain Dua menu Yaitu Gado-gado dan Terima kasih ya mbak Terima kasih ya mbak Oke guys Bumbu kacangnya dulu gitu Seperti kita tahu sayur-sayurnya Pasti kurang lebih sama lah ya rasanya Tapi kalau kacangnya itu kan pasti Yang paling membedakan gitu rasanya Kita cobain bumbu kacangnya aja ya Enak banget sih ini Ini enak banget sih Gue coba sekali lagi ya bumbu kacangnya Enak banget Oke aku pengen campur dulu ini Di sini kan banyak ingredientsnya Jadi aku pengen campur dulu Seperti biasa Gado-gado itu pasti ada lontongnya Kecambahnya Ada selada Timun Ada kerupuk udang Dan ada melinjolnya guys Ini agak susah nyampurnya Karena porsinya banyak sekali ya Sekarang aku mau cobain dulu Lontongnya guys Oke guys Sekarang aku mau cobain kentangnya ya Kalau makan yang sayur-sayur kayak gini Kalian pasti kerasa banget Mana ingredients yang fresh Mana yang udah gak fresh Dan ini kerasa banget Kalau ini semua ingredientsnya tuh fresh banget guys Di sini juga ada tomatnya guys Kita cobain Enak ya dia dicampur tomat Jadi kerasa ada asem-asemnya nih Di sini tadi aku minta Cabainya satu aja Tapi kalian bisa request guys Kalian mau pedesnya seberapa Kalian bisa request Gadu-gadu ini salah satu makanan favorit Khas Jawa Timur aku guys Karena dia banyak sayur Dan sehat Gadu-gadu ini kalau aku kasih nilai dari 1 Sampai 10 Aku kasih nilai dia 9 Enak banget Kalian harus cobain ini guys Di sini aku mau cobain menu yang kedua Yaitu rujak tolet Rujak tolet ini kayak semacam rujak manis Dan di sini itu isinya ada papaya Ada nanas Jambu biji Mangga Ada tahu Ada belimbing Ada timun Dan juga ada krece guys Krece ini kulit sapi ya Dan tentunya ada kerupuk guys Kerupuk bawang Aku mau cobain jambu bijinya dulu guys Wow Wow Seger banget Petisnya kerasa Asumnya pas Gak terlalu manis Pas banget dimakan sama buah-buahan kayak gini guys Ini memang salah satu kuliner khas Jawa Timur juga ya Rujak tolet Sepanjang aku mau cobain yang paling beda ya Itu krecehnya Teksturnya kenyal Dan ini kalau kalian makan sendiri Dia gak ada rasanya Tapi kalau kalian campur sama sausnya Itu enak banget cengol lagi Ini guys Disini ada nanasnya Disini juga ada bengkuangnya guys Tadi aku gak kelihatan dia ada di bawah Habis makan yang lemah-lemah seperti nasi rendang Kalian jangan lupa untuk selalu makan buah ya guys Dan ini salah satu alternatif cara buat kalian Untuk makan buah guys Ini enak banget sih Aku mau cobain tahunya Nggak apa-apa Dan buat temen-temen yang penasaran Pingin cobain Gadu-gadu dan nujak kolet ini Konternya itu ada di ujung guys Kalau kalian masuk ke pasarannya TV6 Kalian tinggal lurus aja sampai ke ujung Dan konternya itu ada di belakang saya tuh Nah yang itu guys Jadi kalian harus tambahin Oke Makananku udah habis semua Tempat ini recommended banget sih Buat kalian yang penasaran Pingin cari kuliner yang recommended di Surabaya Bagi aku ini tempat ini recommended sih Enak Dan kalian juga harus cobain gadu-gadu dan takut tagnya Terima kasihugean banyak ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.